Intro Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aris Team Tutorial Di video kali ini kita akan membuat jeduk-jeduk yang lagi viral saat ini di tiktok Dan untuk hasilnya seperti di intro tadi itu adalah efek 3D Tunnel ya yang lagi tren saat ini Nah nanti jika kalian sudah siap kalian bisa tonton tutornya sampai habis agar kalian paham Nah disini jika kalian sudah siap buka saja APK Alec Motion kalian seperti ini Oh ya disini saya mau ngasih info Di video ini ada giveaway ya buat kalian nanti Nanti kalian bisa komen saja di kolom komentar Komen terserah kalian Yang penting nanti ada nama IG kalian dan emailnya ya Atau pokoknya jangan ada HTTPnya biar tidak terdeteksi spam Nah cantumkan nama IG kalian disitu Nanti saya hubungi di IG pemenangnya Nah nanti masing-masing orang ada 2 orang pemenang Mendapatkan pulsa 20.000 untuk 2 orang pemenang ya Jadi 10.000-10.000 nanti Oke Nah disini jangan lupa syaratnya itu Subscribe, like, comment, and share pastinya Dan follow IG saya Oke cukup segitu dan kita mulai tutornya Kalian bisa tambahkan icon plus seperti ini Dan ukuran layar 9 banding 16 Resolusi ini kalian bisa pilih saja Akan saya pilih yang paling tinggi Frame rate 30 fps dan latarnya ini kalian bisa ubah yang transparan Nah yang transparan Jika sudah buat proyek Nah kalian bisa tandai atau Masukkan video dulu Yang sudah saya siapkan atau lagunya Nah kalian bisa masukkan seperti ini Tekan saja klik seperti ini Dan tekan di T3 pojok kanan atas Extra audio Lalu kalian bisa hapus saja untuk videonya Nah Atau kalian bisa tambahkan saja lagunya di deskripsi Kalian bisa cek saja nanti Nah langkah selanjutnya Kalian bisa tandai dulu di bagian detik bit Yang sudah saya siapkan ya Kalian bisa arahkan ke bagian detik bitnya Lalu tandai seperti ini Oke disini kalian bisa tandai dulu semuanya Jika sudah kalian tandai seperti ini Kita akan mulai menambahkan fotonya ya Kalian bisa pergi saja ke depan sini Nah disini saya akan memakai fotonya Kak Alin ya Jika kalian nanti ingin memakai fotonya Kalian bisa pergi ke IG nya Minta izin follow dan support pastinya Nah tambahkan fotonya yang pertama ini Nah di video saya itu kan memakai foto Youtube saya ya Disini akan saya ganti dengan foto saja disini Nah seperti ini Lalu kalian bisa geser saja sampai bit yang ini Nah kita play sebentar Nah kalian bisa geser di bagian bit 07.12 seperti ini Nah jika sudah kalian bisa tambahkan fotonya lagi Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu kalian bisa pangkas di bagian bit ini depannya cuy Nah sebelumnya 09.08 Nah seperti ini Pas kan geser Lalu kalian bisa tambahkan fotonya lagi Nah seperti ini Lalu kalian bisa pangkas di bagian foto apa bit depannya cuy Nah sebelumnya ini ya Nah seperti ini Lalu tambahkan lagi cuy Lalu tambahkan lagi cuy Nah lalu pangkas di bit sebelumnya seperti ini Geser saja cuy Nah seperti ini Ini totalnya ada 5 foto ya nanti Nah bit sebelumnya Nah seperti ini cuy Oke jika sudah kalian susun seperti ini fotonya Nah kalian bisa pergi ke bagian depan Foto yang nomor 1 ini Kalian bisa lihat caranya ya cuy Nah kalian bisa tambahkan efek dulu seperti ini Tambahkan efek ubin di bagian distorsi web Nah seperti ini Lalu kalian bisa Kembali lalu klik move and transform Lalu klik ikonnya nomor 3 Kalian bisa perkecil menjadi 725 cuy Nah 725 Seperti ini Nah lalu efeknya kalian bisa salin saja Seperti ini Lalu tempel lalu perkecil cuy Nah paham ya Sehabis kalian tempel Lalu kalian bisa perkecil saja Menjadi 725 Semuanya cuy Nah seperti ini Kalian bisa lakukan ini dulu Oke Nah jika sudah kalian tempel efeknya Dan kalian pilpar kecil menjadi 725 B Kalian bisa pergi ke depan Lalu kalian bisa duplikat fotonya cuy Klik seperti ini Lalu duplikat Tekan icon ini Gandakan satu layar Lalu efeknya ini kalian bisa hapus saja cuy Nah seperti ini Semuanya Oke Nah seperti ini Nah jika sudah kalian hapus Kalian duplikat Kalian hapus Kalian bisa klik Foto yang atas ini cuy Nah yang atas Klik seperti ini Lalu klik blending kalian bisa pilih yang Paling bawah Max ini Lalu kalian bisa pilih yang Ini Bagian kanan ini Exclude ini Oke Nah seperti ini Semuanya Nah paling bawah Lalu yang kanan ini cuy Nah jika sudah kalian Seperti ini Lakukan seperti ini Kalian bisa jadikan satu cuy Kalian bisa urutkan seperti ini Biar gampang nanti menjadikan satunya Nah seperti ini cuy Nah jadikan satu Seperti ini Nah klik Yang di bagian kiri atas Nah seperti ini cuy Nah jadi Jadikan group Nah seperti ini Oke paham ya Oke guys jika sudah kalian Jadikan group seperti ini Kalian bisa klik Seperti ini Mulai dari depan Lalu klik border Atau bayangan ini Nah lalu klik icon yang bawah Nah kalian bisa aktifkan Jika sudah yang ininya Posisinya ini kalian bisa ubah Menjadi kosong-kosong cuy Nah seperti ini Lalu di bagian ukuran Kalian bisa naikkan menjadi 50 saja cuy Nah seperti ini Kalian bisa lakukan Seperti ini semuanya cuy Nah Nah jika sudah Kalian tambahkan Seperti ini semuanya Kalian bisa simpan Satu persatu cuy Caranya kalian bisa Arahkan di bagian fotonya Seperti ini layarnya Nah jika sudah Kita mulai dari foto yang ini cuy Lalu kalian bisa klik simpan Seperti ini Lalu kalian bisa Pilih yang frame saat ini Atau sebagai PNG Nah seperti ini Kita akan membuat Bingkainya dulu cuy Nah Kalian bisa tunggu saja Sampai selesai Kalian bisa save Satu persatu Jika sudah seperti ini Lalu klik simpan Lalu kalian bisa kembali Lalu kalian bisa Lakukan ke semuanya cuy Arahkan di bagian fotonya Seperti ini Lalu kalian bisa Klik yang frame Saat ini Atau sebagai PNG Nah seperti ini Oke kalian bisa Lakukan dulu Seperti ini Ke semua foto cuy Kita membuat Bingkainya Lalu klik simpan Nah jika sudah Kalian simpan Semuanya Seperti ini Kalian bisa kembali Lalu duplikat Project ini cuy Nah kalian bisa Kembali Lalu duplikat Project ini Nah Tekan yang lama Lalu gandakan Nah lalu klik Jika sudah Kalian bisa Hapus saja Semuanya Seperti ini Nah Lalu kalian bisa Masukkan Bingkai yang sudah Kalian buat Barusan Berurutan Seperti yang tadi Ya cuy Nah seperti ini Lalu kalian bisa Seret Di bagian Bitnya Yang tadi juga Nah Seperti ini cuy Nah kalian bisa Paskan seperti ini Seperti yang tadi Urutannya Seperti yang tadi nah jika sudah kalian tambahkan seperti ini kalian bisa pergi ke bagian depan foto yang nomor 2 saja coy lalu kalian bisa tambahkan efek di bagian ulangi tambahkan yang pengulangan liner ya nah yang ini nah klik saja seperti ini tambahkan nah jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini posisi coy kalian bisa ubah saja menjadi kosong yang X ini nah geser menjadi kosong coy nah seperti ini oke jika sudah kalian bisa pergi ke bagian bawah nah kalian bisa pergi ke bagian skala coy nah seperti ini nah yang skala ini kalian bisa kita tambahkan keyframe sini nah kalian bisa ubah saja menjadi seperti ini nah sembilan jika sudah kalian bisa arahkan ke depan lalu yang di bagian tengah ini coy kalian bisa kita lakukan seperti ini nah yang tengah ini kalian bisa ubah menjadi 3.53 ya cuy nah seperti ini atau 3.55 nah jika sudah ini keyframenya seperti ini nah kurva cuy nah kurvanya seperti ini jadi seperti ini nanti serat nah oke nah jika sudah kalian bisa kembali lalu di bagian sudut nah seperti ini kalian bisa tambahkan keyframe depan kalian bisa ubah menjadi 90 nah min 90 ya cuy tarik ke depan jika sudah yang keyframe belakang kalian bisa ubah saja menjadi 170 cuy kita cari yang pas nah 170 jika sudah tarik ke bagian belakang seperti ini nah jadi seperti ini nanti setelah oke jika sudah kalian bisa pergi ke bagian posisi sekarang nah yang ini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini cuy kita cari dulu yang di bagian tegak nah kalian bisa tambahkan di bagian sini bit yang nomor 3 ini nah tambahkan seperti ini lalu yang paling belakang kalian bisa ubah saja nah yang X nah kalian bisa ubah menjadi kita cari dulu yang pas cuy kalian bisa ubah menjadi 4500 cuy nah 4500 tarik ke paling belakang nah seperti ini jika sudah kurvanya seperti ini nah kita lihat dulu apakah sudah pas nah itu kurang ya cuy kita tambahkan lagi cuy kalian bisa ubah menjadi 5500 cuy biar pas nah 5500 yang di bagian X jika sudah tarik ke belakang lalu kurvanya seperti ini cuy nah ini sudah pas ya nah nah oke sudah pas cuy jika sudah kalian bisa kembali saja cukup seperti ini saja efeknya nah jika sudah kalian bisa tambahkan efek di bagian sini sini kembali lalu border ini kalian bisa klik lalu klik yang di bagian ini paling bawah nah ini kalian bayangannya ini kalian bisa tambahkan kalian bisa tambahkan menjadi 100 ya cuy nah seperti ini nah jika sudah kalian bisa salin efeknya yang ini salin efek lalu tempel ke semua foto cuy nah seperti ini nah jika sudah kalian bisa aktifkan yang di bagian border ini nah yang paling bawah tambahkan menjadi 100 nah kalian bisa setting seperti ini dulu cuy ke semua foto nah disini akan saya setting dulu selamat menikmati nah jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan fotonya cuy nah kalian bisa pergi ke bagian depan nah seperti ini kalian bisa pergi ke bagian depan kalian bisa tambahkan foto yang ini cuy foto yang utuh ya nah seperti ini lalu kalian bisa taruh di belakangnya seperti ini nah oke jika sudah kalian bisa perpanjang di bagian foto yang ini juga nah seperti ini cuy nah karena ini fotonya sama akan saya atur di bagian sini cuy nah jadi di belakangnya oke paham ya kalian bisa tambahkan seperti ini dulu semuanya di bagian belakangnya foto yang utuh oke oke jika sudah kalian tambahkan fotonya yang di bagian BG seperti ini seperti yang sudah saya jelaskan kalian bisa pergi ke bagian depan kita akan mulai paskan posisinya ya yang di bagian BG ini yang belakang nah kalian bisa awali dari yang depan sini klik yang belakang ini klik seperti ini lalu kalian bisa tambahkan efek dulu sebelumnya tambahkan efek kupin atau tiles lalu centang mirrornya jika sudah kembali lalu kalian bisa salin efeknya lalu kalian bisa tempel semuanya di bagian bawah yang belakang ini cuy nah seperti ini tempel-tempel saja dulu semuanya nah jika sudah kalian tempel semuanya kalian bisa pergi ke bagian depan kalian bisa lihat seperti ini nah kalian bisa pergi ke bagian sini cuy nah sini ya lalu klik lalu kalian bisa tambahkan klik icon yang nomor 3 tambahkan keyframe sini nah yang ini kalian bisa paskan dulu posisinya nah jika sudah pergi ke depan nah yang ini kalian bisa zoom saja cuy nah zoom seperti ini lalu kurvanya ke atas oke jadi seperti ini setelah oke jika sudah kalian bisa klik icon yang nomor 2 tambahkan keyframe depan lalu yang belakang kalian bisa putar sesuai bingkainya cuy nah seperti ini nah jika sudah tarik ke paling belakang kurvanya kalian bisa klik icon yang ini nomor 2 nah kita apply bentar nah kurvanya kalian bisa klik icon yang nomor 2 cuy yang ini oke jika sudah cukup seperti ini jika sudah kalian bisa ulangi saja di bagian foto selanjutnya akan saya contohkan lagi nah yang di bagian ini hitam nah kalian bisa klik icon yang nomor 3 dulu lalu pergi ke bagian bit sini nah bit yang nomor 2 tambahkan keyframe nah yang depan ini kalian bisa zoom dulu cuy nah zoom dulu jika sudah kurvanya ke atas nah oke jika sudah kalian bisa paskan dulu posisinya sebelumnya yang di keyframe nomor 2 ini nah seperti ini posisinya oke jika sudah pas kalian bisa klik icon yang nomor 2 tambahkan keyframe depan lalu yang belakang ini kalian bisa putar sesuai pinggainya nah tarik ke belakang lalu kurvanya icon yang nomor 2 nah jadi seperti ini share oke kalian bisa setting dulu seperti ini ya cuy seperti yang sudah saya jelaskan oke jika sudah kalian setting keyframe yang di bagian sudah saya jelaskan barusan nah kalian bisa pergi ke bagian foto yang nomor 2 kalian bisa lihat caranya ya kalian bisa mengulanginya saja nanti nah mulai saja dari foto yang nomor 2 sini klik yang di bagian BG ini cuy nah kalian bisa klik seperti ini lalu kalian bisa geser kanan kiri sekarang tambahkan keyframe depan dulu sini lalu yang bit selanjutnya geser ke kanan dulu seperti ini sedikit saja lalu balas ke kiri cuy nah seperti ini kanan kiri kanan kiri yang terakhir di tengah ya nah seperti ini cuy nah yang terakhir ini di tengah nah jika sudah kurvanya icon yang nomor 3 cuy nah yang ini oke paham ya kalian bisa lakukan kanan kiri seperti ini ke foto selanjutnya sampai akhir lagu cuy jadi seperti ini nanti israt nah jadi bergoyang dia cuy oke paham ya disini nah kanan kiri kanan kiri oke jika sudah mengerti kalian bisa tambahkan ini dulu jika sudah kita ke langkah selanjutnya cuy oke jika sudah kalian setting menjadi kanan kiri seperti yang sudah saya jelaskan barusan kalian bisa jadikan grup ya cuy nah seperti ini seperti yang di awal tadi cuy nah otomatis jadi grup ya oke kalian bisa jadikan grup seperti ini dulu cuy nah jika sudah kalian tambahkan menjadi grup seperti ini kalian bisa pergi ke bagian foto yang nomor 1 cuy nah yang ini kalian bisa klik seperti ini lalu tambahkan efek di bagian move and transform tambahkan efek umbang ambing atau kosilet kalian bisa ubah menjadi plus 90 derajat ya cuy nah seperti ini lalu di bagian frekuensi ubah menjadi 1.00 lalu di bagian magnitude kalian bisa ubah menjadi 50 tanpa keyframe jika sudah kembali cuy nah kalian bisa tambahkan efek ion atau swing di bagian move and transform nah yang ini yang di bagian frekuensi ubah menjadi 1.00 1.00 lalu di bagian sudut 1 tambahkan menjadi min 5.0 ya cuy nah min 5.0 sudut 2 kalian bisa ubah menjadi plus 5.0 cuy nah jika sudah kalian bisa kembali saja cukup seperti ini lalu kalian bisa salin efeknya lalu kalian bisa tempel di bagian semuanya cuy nah seperti ini tempel saja oke nah seperti ini jika sudah kalian tempel nanti jadinya seperti ini cuy nah jika sudah kalian bisa export dulu yang di bagian ini klik gear ubah menjadi 60 fps jika sudah export dulu nah kalian bisa ubah menjadi seperti ini jika sudah export jika sudah selesai nanti kita ke langkah selanjutnya oke guys jika sudah selesai exportnya jangan lupa kalian bisa klik simpan ya nah seperti ini jika sudah kalian bisa pergi ke project ini juga nah kalian bisa pergi seperti ini nah kalian bisa kembali lalu duplikat lagi seperti ini nah lalu kalian bisa klik lalu hapus semuanya cuy nah hapus jika sudah kalian bisa ubah latarnya menjadi latar warna hitam lalu kalian bisa tambahkan proyek barusan yang sudah kalian export nah untuk lagunya ini kalian bisa turunkan saja seperti ini jika sudah kalian bisa pergi ke bagian beat sini nah kalian bisa pergi ke bagian beat 07.24 frame rate nya ini kalian bisa ubah menjadi 30 fps lagi cuy nah seperti ini lalu kalian bisa pergi ke bagian durasi 07.12 pangkas nah pangkas semuanya mulai dari sini cuy nah pangkas semuanya di setiap beat nah seperti ini oke paham ya nah nah jika sudah kalian pangkas semuanya kalian bisa pergi ke bagian foto yang nomor 2 nah yang ini pangkasan yang pertama kalian bisa klik seperti ini lalu tambahkan efek di bagian warna dan cahaya cuy nah tambahkan efek paparan gamma ya nah seperti ini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian tengah sini lalu yang depan ini kalian bisa ubah menjadi kecerahannya ini cuy nah kalian bisa sesuaikan akan saya buat 70 ya 0.70 jika sudah kurvanya seperti ini nah lalu kalian bisa kembali lalu tambahkan efek ubin nah atau tiles centang mirrornya tambahkan keyframe depan belakang nah tengah-tengah ini kalian bisa ubah cuy menjadi 100 ya nah seperti ini kurvanya yang depan ke atas nah yang bawah ini ke yang belakang ini ke bawah seperti ini cuy jadi seperti ini nanti nah 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 ini tidak perlu dikasih ombang ambing ya cukup seperti ini saja cuy dua efek ini saja jika sudah salin efeknya lalu kan bisa tempel ke semua potongan cuy nah seperti ini jadi seperti ini nanti nah nah oke karena ombang ambingnya sudah kalian tambahkan yang di awal tadi nah kalian bisa tempel efeknya ke semuanya cuy oke guys jika sudah kalian tempel efeknya sampai akhir lagu kita ke langkah terakhir cuy yang di bagian depan ya nah kalian bisa pergi ke bagian depan yang ini tambahkan efek ubin nah atau tiles centang mirrornya cuy nah cukup seperti ini jika sudah kalian bisa pangkas di bagian beat yang pertama ini cuy nah seperti ini nah ini geser ke bawah saja biar urut dia nah nah jika sudah kalian bisa salin efek yang di bagian paparan gamma nah salin efek jika sudah kalian bisa tempel keduanya cuy nah seperti ini oke jika sudah kalian bisa pergi ke bagian beat yang pertama tambahkan foto yang sudah di remove beginnya seperti ini ya satu foto saja nah jika sudah kalian tambahkan seperti ini arahkan di bagian beat ini cuy nah kalian bisa arahkan di bagian beat 07 titik 12 nah seperti ini nah kalian bisa pergi ke bagian depan dulu sini 04.09 kalian bisa paskan posisinya seperti ini dulu cuy nah paskan posisinya seperti yang di PG itu nah seperti ini cuy oke jika sudah kalian bisa klik ikon yang nomor tiga tambahkan keyframe depan nah yang sini beat 0 04.09 ini kalian bisa fullkan seperti ini cuy nah seperti ini ini biarkan tegak ya cuy nah biarkan tegak nah jika sudah kalian bisa fullkan seperti ini lalu kurvanya ke atas cuy nah yang ini paskan ya yang depan nah lalu klik ikon yang nomor 2 cuy tambahkan keyframe sini sama depan nah yang sini kalian bisa tegakkan seperti ini cuy nah oke keyframe nya kurvanya ke atas cuy nah lalu klik ikon yang nomor 1 ini untuk mengatur posisi cuy nah seperti ini sama kurvanya nah jadi seperti ini set nah tambahkan efek di bagian sini cuy gambar dan tepi lalu cahaya atau glow nah untuk alpha ubah menjadi 50% warnanya warna putih ya cuy nah alpha 100 lalu warnanya warna putih oke jadi seperti ini set lalu kalian bisa tambahkan efek guncangan otomatis di bagian move transform tambahkan preset yang transisi masuk nah jadi seperti ini nanti nah nah seperti ini cuy lalu kan bisa tempelkan efek paparan gamma tadi cuy nah kesini nah jadi seperti ini nah oke jika sudah pergi ke bagian bit 0 4 titik ini ya 04 titik 21 cuy kalian bisa tambahkan mentahan efek mata yang sudah saya siapkan cuy nah jika sudah kalian bisa klik saja blending lalu klik screen cerahkan lalu screen ya nah jika sudah kalian bisa paskan di bagian matanya cuy nah seperti ini nah paskan dulu seperti ini cuy oke jika sudah sekiranya pas seperti ini nanti nah oke nah nah jika sudah kembali nah nah jika sudah kalian bisa langsung save saja cuy cukup seperti ini ya nah jika sudah langsung save saja seperti ini nah ini biarkan 30 fps jika sudah export lalu seperti ini ukurannya cuy lalu export nah untuk tutorial kali ini sudah selesai ya cuy semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua jika kalian menyukai video ini atau tutorial ini jangan lupa klik tombol subscribe nyali komen and share ya pastinya oke sampai jumpa di video selanjutnya sukses selalu selanjutnya Sub indo by broth3rmax